Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa saja menjajakan dagangan milik orang lain mungkin karena buat nambah-nambah kebutuhan sehari-harinya. Kebetulan sekarang saya mendapatkan titipan uang amanah dari Tuan Muhammad Juanda Tampines Singapura buat teh melak ya. Beliau namanya kalau tidak salah gitu. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Muhammad Juanda dari Tampines Singapura. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya roba alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Masya Allah, teman-teman di daerah sini. Suasana alaminya indah sekali teman-teman. Terus di sana pun itu di depan ada rumah terpencilnya sendiri ya. Berada di tebing gawir gitu. Raffi area depan rumah maupun samping kiri samping kanannya itu tanah pesawahan. Ini suasana yang cocok sekali buat ngadem ini. Kalau teh melak itu aslinya dari giri bukti teman-teman ya. Cuman tadi saya ke sana ke rumahnya katanya lagi ningis lagi ngadem. Nenangin pikir. Suka main di samping pesawahan katanya gitu. Tadi menurut informasi ada di daerah sini katanya. Makanya saya sekarang ke sini. Sekalian akan mengajak sedikit dialog serta akan mendengarkan kisah pahit dari Teh Mela ya. Wow disini pun ini ada jembatan yang benar-benar masih alami teman-teman ya. Terbuat dari papan kayu dan bambu. Masya Allah. Ini rumah benar-benar cocok sekali buat ngadem teman-teman. Oke. Kita lanjut ya. Wah itu kelihatan. Neng melanya ada disini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama aneng merah ya. Ya Pak. Mohon maaf titip ini ya. Oh iya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Tadi saya ke rumah. Iya Pak. Kata ibunya katanya lagi mau ngadem katanya ke rumah terpencil. Iya Pak. Ke rumah saudara dulu. Gitu. Ikut tenangin pikiran dulu. Emang kenapa pikirannya? Lagi biasa Pak lagi banyak inilah lagi enggak ini lagi terlalu banyak ini dipikiran yang ini yang kepedihan dari diri sendiri gitu Pak. Ya Allah yang sabar ya. Iya Pak. Kok itu bawa apa itu? Oh ini mau sembah yang mau shalat Tuhan Pak. Bawa sajadah bawa mukena. Alhamdulillah. Di sini cocok ya? Iya Pak. Adem. Sambil nenangin diri. Terus shalat berdoa minta sama Allah ya. Iya Pak. Saya itu ada perlu ke Teteh karena kemarin jadi grogi saya. Kadang manggilnya Neng, kadang manggilnya Teteh ini. Iya Pak. Kenapa? Kemarin itu jumpa siapa itu ya? Neng Yeni ya. Katanya menceritakan Neng Melak begini, begini, begini katanya. Nah saya sekarang ke sini, kata mamahnya lagi di sini, katanya ngadem gitu. Yaudah sekarang Pak, pengen ngobrol-ngobrol, mengganggu nggak nih? Nggak Pak, lagi santai ya. Lagi santai ya? Kalau sambil berdiri, ngobrolnya kurang ini ya? Iya, iya Pak. Di sana bisa ya? Bisa Pak, di sana lebih adem ya, sambil duduk ya. Mari Pak. Mari Pak. Mohon. Jalannya ini tuh. Jalannya masih alami ya? Iya, masih alami. Masih ini tuh. Namanya di kampung, Pak. Mohon. Masih nanya kudun ini. Persawahan. Teman-teman, jujur ya. Ternyata, Neng Mela ini cantik, lembut ya. Pembicaraannya ini. Bikin semangat nih. Berkunjung ke rumah terpencil. Jumpa, Neng Mela. Masya Allah. Tawarokalo. Neng. Neng. Iya, Pak. Ini rumah ya? Iya. Bener-bener cocok sekali ini buat ngadem di sini ya? Iya. Indah sekali. Terus bener-bener masih alami, teman-teman. Iya, Pak. MCK-nya pun itu masih MCK tradisional. Iya, Pak. MCK jaman dulu. Lari, Pak. Sini, duduk. Iya. Mohon maaf sebelumnya, saya pengen nanya dulu ya. Kalau Neng ini, nama aslinya siapa? Ella. Ella Nurlayla Saripa. Tapi kalau nama panggilan sehari-hari suka dibilang Mela. Gitu. Umurnya berapa tahun? 27, Pak. Jalan. Statusnya sekarang apa? Janda. Punya anak berapa? Satu. Kok masih muda? Mohon maaf, sudah single gitu ya. Sudah menjadi ibu tunggal gitu. Emang dulu nikahnya lagi umur berapa tahun? Nikah itu pas lagi umur 15 tahun. Rumah tangga berjalan berapa tahun? Sekarang mau 12 tahun menikah. Sekarang menjanda, 2023 menjanda. Sudah berapa lama menjanda? Kurang lebih 8 bulan kurang lah, Pak ya. Oh, masih baru ya? Masih baru. Masih anget? Kemarin ya. Ya, loh. Belum lama. Yang sabar ya, teh ya? Iya. Karena jodoh, bagja, fatih, cilaka, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu ya. Kita cuma bisa menjalankan di dunia ini ya, Pak. Betul. Namanya juga manusia, titipan, kita tidak tahu kapan kita dijemput, kapan kita kembali lagi ke asal kita. Betul sekali. Kita kembali lagi kepada yang mengkuasa. Betul. Dekatkan diri sama Allah, berbanyak sholawat, mirid, sholat yang lima waktu. Jangan ditinggal, biar semuanya dipermudah ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya, Pak ya. Betul. Namanya ujian hidup, setiap orang pasti ada, cuma beda-beda mungkin. Betul, betul ya. Mohon maaf sebelumnya ya, beberapa hari ke belakang itu saya teh jumpa teh Ien gitu ya. Neng Ien, menceritakan sampai dia tuh netesin air mata gitu, tentang perjalanan hidup Neng Mela gitu. Iya, Pak. Emang kenapa gitu, sepahit apa sih gitu? Ya, banyak ujian terus punya beban juga ya. Ya, banyak beban. Keluar juga, jadi terlalu pahit ya, Pak kalau diceritain mah gitu. Cuma ya, namanya hidup, ujian pasti ada. Cuma kita, ya kembali lagi ke diri kita. Banyak-banyak, doa aja bersahabat. Mudah-mudahan buat kedepannya lebih baik lagi. Biarkan jadi pelajaran. Biarkan jadi motivasi. Mudah-mudahan lebih baik, lebih bangkit lagi. Karena punya anak juga gitu. Harus tanggung jawab kita gitu, sebagai ibu. Betul. Yang sabar, kok bisa sepahit ini ya. Padahal kurang gimana kalau menurut saya teteh ini orangnya baik, ramah gitu ya. Walaupun saya ini baru pertama jumpa gitu. Terus sekarang aktivitas keseharian Neng Mela suka apa? Kadang kalau ada acara hajatan, ada kegiatannya jualan sedikit-sedikit. Mencukupi beban hidup gitu buat jajannya si dede juga. Kadang jualan apa aja gitu. Kadang ambil sayuran dijual ke pasar juga gitu. Apa aja lah yang penting halal buat anak gitu, Pak. Iya, 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 iya. Semangat terus ya, teman-teman. Demi keberlangsungan kehidupan teteh juga. Putranya teteh. Mohon maaf nih saya teman-teman. Jadi, jujur ya, jadi grogi campur sedih gitu. Kadang manggilnya Neng, kadang manggilnya teteh gitu. Saya denger-denger ya, bahwa Neng ini katanya rajin sekali. Terus sering apa? Jualan cemilan gitu ya, ngedorong gerobak. Bener itu? Iya, pas dulu sebelum cerai ya, Pak ya. Jualan di Jogja, jualan Batagor, Soma, Cilok gitu ya. Jualan di pinggir jalan. Tapi kan ya kita namanya kerja ya, Pak ya. Gak apa-apa, yang penting kita halal buat nyukupin anak. Kadang-kadang si dede pas umur, pas umur si dede satu tahun setengah, udah saya bawa jualan di gerobak, hujan-hujanan, ya namanya nasib. Orang kan beda-beda ya, jadi jalanin aja. Itu tadi bilang di Jogja, daerah mana itu Jogjanya? Di Sleman, Pak. Berapa lama di sana? Satu tahunan, Pak. Sebelum cerai. Masih bersuami gitu? Iya. Tapi sekarang kan udah enggak. Setelah itu pulang ke sini, ke Majalengka, sekarang tinggal sama siapa? Sama mama. Sama orang tua. Sama orang tua. Orang tuanya pada sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang setelah single gitu ya, setelah sendiri gitu, setelah menjanda, aktivitas apa keseharian tetih yang suka dijalani gitu? Rawat si dede, kadang kalau ada yang pesen makanan, cateringan, kadang jualan itu, jualan sayuran juga, beli-beli sayuran dijual ke pasar juga. Ya sedikit-sedikit dijualin, kadang sebelum kemarin pas lebaran jualan baso juga. Di mana jualan basonya? Di depan rumah. Oh Alhamdulillah, ternyata rajin sekali ya, luar biasa gitu. Iya, Pak. Terus katanya suka ikut bantuin mamahnya juga ke berkebun gitu? Iya, suka ikut nanam gitu, jagung, kadang apa yang ditanam gitu di kebun, bantu-bantu lah gitu, Pak. Luar biasa aneng melay ini ya. Jujur saya ngomong apa adanya ya, selain cantik, ramah, somya, ternyata pekerja keras juga ya. Iya, Pak. Karena mungkin sudah biasa ya dari dulu gitu, jadi diem di rumah tungga, ini apa gitu yang harus dikerjakan gitu. Jadi pengen aja ngulik gitu, apa yang penting ya menghasilkan walaupun sedikit-sedikit gitu. Betul. Kadang ada itu kita jualan apa gitu, kadang kalau ada acara main, apa, di desa makan biasanya suka ada acara, apa itu teh, acara... Hiburan. Hiburan seperti kadang itu bola, anak-anak, kadang ada sekolahan, acara-acara, kadang jualan gitu, nambah-nambah buat kecukupan ini gitu biaya. Iya, Alhamdulillah. Yang penting halal ya. Iya, yang penting halal buat kita gitu dimakannya gitu. Walaupun sedikit tapi manfaat lah pagi itu. Betul sekali ya. Kalau aktivitas keseharian sekarang gitu, suka apa aja yang dijalanin gitu? Ya, jual skincare juga Pak, tapi kan kalau jual skincare itu kadang ada yang abis, soalnya kan awet juga ya barangnya. Tapi kalau dari itu ada aja gitu, kadang ada yang beli, ada yang nanyain gitu. Kadang jadi, kadang enggak namanya jualan ya Pak ya gitu. Rumah ya gimana lagi gitu. Itu skincare punya siapa itu? Punya orang, tak jualin gitu. Berarti bantu jualin, ngambil keuntungannya? Ya, dari satu paket itu kadang 25 ribu, kadang 30 ribu gitu, dari satu paketnya itu. Itu tiap hari enggak? Enggak, kadang satu bulan, kadang ada yang baru gitu beli nanyain gitu. Kadang ada yang beli, kadang cuma nanyain doang, ya namanya jualan ya Pak ya, kadang jadi kadang enggak gitu. Betul, terus cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari eneng merah sama anaknya? Ya, kalau buat jajan si dede, alhamdulillah ya Pak ya, cukup dicukup-cukupin gitu, gimana lagi gitu. Cuma berusaha jualan apa, selain skincare, ngulih, kemakanan apa gitu, yang penting bisa mencukupi kehidupan gitu sekarang, Pak. Alhamdulillah. Terusaha, terutamanya sedihnya sih punya utang ya Pak ya. Jadi, ya, berusaha buat bayar utang ke orang gitu. Itu sih yang paling sakit gitu Pak, punya utang ke orang gitu. Soalnya, orangnya nanyain gitu, tapi mau gimana lagi, soalnya lagi diusahain gitu. Mudah-mudahan dapet rezeki gitu ya, dari mana aja, soalnya namanya utang, mau besar, mau kecil namanya utang, kita pasti ingat soalnya, kita mau kemana lagi gitu kan Pak ya. Betul. Berat gitu, jadi punya pikiran itu sih, makanya sekarang lagi nenangin gitu pikiran. Pantasan pergi ke sini ya? Ya Allah. Emang itu dari penghasilan jualan skincare untuk bayar utang nggak mencukupi ya? Nggak Pak, nggak mencukupi. Cuma, cuma ya ini aja berusaha kemana gitu ya, kerja, nyari-nyari kerja, yang penting bisa nyicil gitu, bayar utang ke orang gitu Pak. Betul. Ya Allah. Tapi Alhamdulillah saya salut sama Neng Mela ini, walaupun penghasilan 25-30 ribu, tapi itu juga tidak tiap hari. Tapi luar biasa, ini selalu bersyukur. Ya Allah. Semoga kedepannya lebih sukses lagi ya. Oke. Selamat menikmati. Mungkin ada harapan dan cita-cita gitu untuk kedepannya? Ya kalau buat kedepannya mudah-mudahan dapet rezeki, pengen punya perusahaan, pengen gedein dulu si dede gitu, pengen punya kerjaan sendiri gitu, pengen punya kerjaan yang netep buat ntar dede buat anak masa depan buat ntar gitu. Biar kalau udah punya kerjaan kan enak gitu ya, pengen nyari-nyari, ya mungkin kalau Mei lama sih emang nguliknya ke makanan mungkin jualan makanan gitu. Itu aja sih buat kedepannya. Mudah-mudahan lebih bangkit, lebih bisa gitu. Buat dari yang kemarin-kemarin kita lebih bangkit lagi. Amin. Cuma itu sih harapan pengen menggedein dulu dede itu aja, pengen nyekolahin, pengen nyari biayanya buat sekolah gitu, pengen punya kerjaan yang netep itu aja sih. Mudah-mudahan apa yang Neng Mela cita-citakan tercapek ya. Udah jangan menangis, nanti matanya bintitan. Nanti cantiknya hilang lagi. Saking sedihnya mungkin ya Pak ya. Ya Allah. Dan sekarang ini Alhamdulillah ada rezeki dari Tuan Muhammad Juwanda Tampine Singapura buat nambah-nambah modal usaha teteh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti bisa bayar hutang juga. Amin. Amin ya Allah. Kalau bisa mah, jangan suka berhutang. Karena hutang itu kan riba ya teh ya. Terus nanti gini teh, contohnya Neng Mela sekarang punya hutang. Kan namanya umur kita tidak tahu ya. Nah ketika Neng Mela meninggal, tapi mudah-mudahan panjang umur ya. Terus Neng Mela mau masuk ke suarga, punya hutang. Jadi gak bakalan, iya gak bakalan itu gitu. Terhalang dengan hutang gitu. Nanti mudah-mudahan bisa melunasi dulu ya. Amin. 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 Mudah-mudahan yang ngasihnya sehat, panjang umur. Amin. Nanti Tuan Muhammad Juwanda didoain ya. Iya. Itu uangnya 500 ribu rupiah ya. Terima kasih. Neng Mela. Iya. Katanya mau serat duha ya. Iya. Sekarang mohon maaf saya ganggu ya. Nanti berdoa ya. Hamba Allah itu Tuan Muhammad Juwanda dari Tampines Singapura didoakan juga ya. Iya Pak. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Iya Pak. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Dapat rezeki. Alhamdulillah ya Allah. Dapat rezeki. Terima kasih ya Allah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah teman-teman bersiratu rahmi serta mengajak dialog. Neng Mela. Ibu tunggal yang memiliki satu anak yang kehidupannya sekarang sangat memprihatinkan sekali ya. Lagi kesesahan. Alhamdulillah sekarang dapat rezeki dari Tuan Muhammad Juwanda Tampines Singapura. Mudah-mudahan kedepannya Neng Mela ini bisa bangkit. Sukses gitu ya. Kita doakan. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Muhammad Juwanda dari Tampines Singapura. Yang telah membantu ibu tunggal. Atau janda desa yang memiliki satu anak. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya roba alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai disini dulu. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.